Selamat malam Malam Bu Kokom, Assalamualaikum Salam Sudah sampai ya Ya mohon maaf, macet sekali Luar biasa Terima kasih Ini teman-teman Hari ini Pertemuan kita Yang ke delapan Jadi terakhir Mungkin bisa Mengoptimalkan Apa-apa yang menjadi Apa Ya ilmu yang diberikan Sehingga Apa Kita bisa mendapat manfaat yang lebih Ya mari kita berdoa dulu Disilahkan Baik, terima kasih Ini sambil menunggu Karena Jogja itu luar biasa Menjelang Natal ini Menjelang Natal ini Macetnya luar biasa itu Terutama di Sekitar jalan Apa Gejayan itu Apa Sudah gak takut Sudah gak takut Tapi di Cina Banyak yang itu Loh Bu COVID-nya Di Beijing kan dia masih Masih ya Masih tinggi Masih banyak yang Itu juga Dead kan Disini juga masih sih Satu dua Ya masih Kedengaran Tapi mungkin gak di Apa Gak diekspos Tapi kalau mau kemana-mana Dan Apa Masih tetap harus Pakai tes Naik pesawat Naik apa Masih Masih ya Iya Masker masih ya Masker masih Ya 50% masih Menggunakan masker Kalau di kampus Masih Tapi kalau di luar Mungkin Masyarakat awam Sudah banyak yang Tidak Kalau di mal Kan gak ada Pakai gitu lagi ya Apa Peduli lindung Gak ada lagi Langsung masuk aja Di mal Saya lama ini Gak ke mal Gimana ini teman-teman Sudah Tidak ada Ibu Sudah tidak ada ya Hotel Sudah tidak Menggunakan Peduli lindungi Kayaknya Hotel ya Nyecek suhu Saja Iya Sudah bagus itu Berarti sudah Back to new normal Sudah Oke Mari kita Sudah mulai Untuk Sudah 20 peserta Jadi untuk Malam ini Jadi untuk sesi Terakhir Untuk visiting Profesor yang Sesi di Universitas UNY ya Jadi Terima kasih Untuk Ibu Kokom Dan juga Progdi S2 Di UNY Dan juga Rekan-rekan Dan kalau ada Pertanyaan Jadi kita Sesi ini Lebih cendung Ada tanya-jawab Dan juga Ada sesi Yang namanya Mungkin dari feedback Atau Comments Nanti setelah itu Saya Mau Seri sedikit Ada penelitian Dengan Ibu Kokom Jadi Papernya yang Ada ya Dua paper Yang akan kita Mau submit Ke top tier journal Oke Jadi Ada satu paper Yang cocok Untuk Q2 Ibu Kokom Pasti Dan kalau mau Q1 Juga bisa Namanya Journal of Masih Tergesa-gesa Gak apa-apa Makanya malam ini Saya akan kasih Kira-kira Untuk penyempurnaannya Untuk Dua paper itu Dan juga Jadi rekan-rekan Bisa lihat Oh Ternyata Ini kan Ada Masukan Feedback Jadi untuk Continuous improvement Jadi Ibu Dari paper itu Oke Sambil menunggu Apakah ada pertanyaan Dari rekan-rekan Silahkan Mungkin kemarin Berdasarkan Pengalaman Membuat Apa Abstract Ya Sama Apa Memang Jelimet Harus Di Harus Terus Menerus Ya Dikerjakan Iya Ini ya Bu Kokom Iya Sambil menunggu Oke Jadi rekan-rekan Untuk ini Sambil menunggu Ya Mungkin ada Bisa dengar juga Jadi Paper yang Kita akan Mau lihat Di sini adalah Faktor Pembentuk Perilaku Generasi Z Dalam Membeli Produk Kuliner Tradisional Yogyakarta Jadi Kalau kita Lihat Ini Masih Dalam Bahasa Indonesia Jadi Bu Kokom Nanti Perlu Ditranslate Ya Dalam Bahasa Inggris Kalau kita Lihat Memang Untuk Novelty Dari penelitian Ini Ada Ya Jadi Kalau saya Lihat Dari Abstract Kan Kita Ada Penulisan Abstract Workshop Ya Dari Beberapa Sesi Kenam Sesi Ketujuh Kalau Saya Lihat Ini Sudah Cukup Untuk Abstract Karena Penelitian Kuantitatif Jadi Menggunakan Survei Jadi Ada 395 Orang Dan Melakukan Uji Juga Ya Dengan Analisa Regresi Linia Berganda Atau Multiple Regresi Nah Nanti Hasil Penelitian Itu Yang Paragraf Ketiga Ada Ada Kata Kunci Oke Ini Sudah Bahasa Inggrisnya Jadi Saya Baca Sudah Kalau Menurut saya Untuk Abstract Still Oke Nanti Saya Akan Kembali Lagi Setelah Ini Jadi Untuk Introduction Ibu Kokom Jadi Untuk Introduction Perlu Dibicarakan Sedikit Kira-kira Kuliner Dan juga Hasil Survei Ini kan 2017 Ya Kalau bisa Oh maaf Oh iya Iya Itu Hasil 2017 Dan kemudian Pelestarian Makanan Tradisional Jadi Kalau bisa Nanti di Halaman Kedua Ini Bukokom Ada Referensi Pendukung Ya Jadi Diminta Dua Referensi Pendukung Referensi Pendukung Yang Sekitar Pelestarian Makanan Jadi Mengenai Food Ya Dan Juga Tradisional Ya Atau Kalau Kita Bicara Di Sini Mungkin Dicek Aja Di Google Sekolar Kira-kira Apakah Ada Dan Mungkin Untuk Biro Pusat Statistik Ini Perlu Ada Referensinya Hasil Surve Ekonomi Ini Ini Kan Tidak Ada Referensinya Oke Kemudian Berikutnya Bukokom Perilaku Konsumen Generasi Jadi Ini Generasi Z terhadap Makanan Tradisional Yang di Yogyakarta Jadi Kotler Dan Keller Ini Sudah Mulai Literatur Biasanya Judulnya Ini Nanti Kita Sesi Ini Literatur Review Baru Di Dalam Literatur Review Kita Bicara Mengenai Konsumen Behavior Z Generation Kalau Saya Lihat Untuk Literatur Review Ada Beberapa Masih Yang Lama Kayak Kotler Armstrong 2008 Kalau Bisa Referensi Yang Baru Buk Kokom Ini Banyak 2008 2009 Gurero Segala Macem Memang Saya Tahu Mereka Memang Ada Timoti Kemudian Beberapa Tapi Kalau Sampai Tidak Ketemu Tidak Apa-apa Cuman Kalau Ada Bisa Referensi Yang Baru Bisa Ada Nah Hanya Buk Kokom Ini Literatur Review Langsung Tiba-tiba Metodologi Penelitian Jadi Perlu Dibicarakan Mengenai Conceptual Frameworknya Jadi Conceptual Frameworknya Kan Ada H1 Ada H5 Gambarnya Mana Jadi Sebelum Metodologi Penelitian Itu Ada Namanya Conceptual Framework Jadi Conceptual Framework Itulah Akan Digambar Diceritain Ya Buk Kokom Kira-kira H1 Ini Dari Mana Literaturnya H2 Ini Dari Mana H3 Ini Dari Mana Ya Ya H4 Kemudian H5 Juga Ya Kemudian Setelah Itu Baru Digambar Ditunjukin Tanda Pananya Ya Kemudian Baru Langsung Ke Metodologi Penelitian Atau Research Method Nah Untuk Research Method Ini Buk Kokom Harus Harus Bermula Dari Kan Dipakai Proposive Sampling Ya Kemudian Tiba-tiba Langsung Hasil Penelitian Jadi Kalau bisa Metodologi Penelitian Itu Lengkap Ya Unit Sampling Kemudian 395 Survei Online Surveinya Kemudian Keempat Itu Kira-kira Bagaimana Pengolahan Datanya Ya Kemudian Setelah Kita Menggunakan Sampling Method Kira-kira Yang Diambil Ini Kawasan Mana Harus Jelas Ya Di Jogja Kan Ya Karena Tidak Dibilang Disini Questionnaire Kayaknya Cuma Diambil Mahasiswa Ya Jadi Kalau Bisa Tidak Perlu Dibilang Mahasiswa Ya Karena Judulnya Itu Jogjakarta Oh Iya Ya Nanti Takutnya Kita Jelasin Lagi Mahasiswa Atau Juga Jadi Kita Bicara Aja Bilang Jogjakarta Which is In Indonesia As a case Tadi Oke Kemudian Hasil Penelitian Ini Kalau Kita Bicara Mengenai Results Ya Jadi Results Nah Ini kan Ada Tablenya Ini kan Dari Dari SPSS Ya Kalau Bisa Jangan Copy and Paste Bukan Maksud Saya Jangan Di JPEG Jadi Kalau Bisa Ini Kayaknya JPEG Kalau Bisa Diketik Ulang Bisa Diketik Ulang Bisa Dirubah Kira-kira Formatnya Tapi Kalau Copy and Paste Kelihatan Ini Pake Gambar Kalau Melihat Dari Statistik Very Good Buk Kokom Cuman Harus Ditranslate Saja Setelah Hasil Pengolahan Data Perlu Ada Namanya Implication Cuman Kesimpulan Dan Implication Terlalu Cetek Masih Buk Kokom Jadi Perlu Ada Namanya Discussion Jadi Setelah Pengolahan Data Ada Namanya Discussion Discussion Itu Boleh Juga Kita Bicara Discussion And Managerial Implication Ya Kokom Apa Managerial Implication Ini Direkam Siapa Ibu Yang Ya Sudah Direkam Bagus Nanti Rekaman Kasih Ke Buk Kokom Just In case Kalau Buk Kokom Dilupa Untuk Penyempurnaan Paper Ini Jadi Sebelum Kesimpulan Implikasi Buk Kokom Itu Ada Discussion And Managerial Implication And Afterwards Then You Have Conclusion Jadi Kalau Saya Lihat Buk Kokom Ini Bisa Untuk Kedua Kalau Dipaksa Nanti Daftar Pustakanya Masih Oke Kalau Bisa Nanti Ditambah Sedikit Lagi Kalau Nggak Bisa Ya Nggak Apa Cuman Kalau Ditambah Lagi Lebih Bagus Lagi Kalau Mau Coba Q1 Juga Saya Paksa Bisa Kalau Mau Coba Journal Of Competitiveness Dari Eropa Cuman Kita Coba Yang Q2 Dulu Kalau Kalau Mau Coba Langsung Q1 Dulu Juga Boleh Saya Bisa Ini Nah Nanti Ibu Kokom Setelah Oke Mungkin Dalam Waktu Dekat Dikasih Kesayaan Mungkin Saya Akan Sempunakan Lagi Dalam Bahasa Inggris Baik Kurang Lebih Paper Ini 80% Sudah Oke Cuman Perlu 20% Perlu Maksudnya Kontennya Jadi 20% Itu Benar-benar Supaya Nanti Jangan Sampai Ditolak Papernya Itu Kalau Direvisisi Nggak Apa Kalau Langsung Disubmit Langsung Ditolak Ya Berarti Memang Repot Jadi Kalau bisa Benar-benar Bagus Dan nanti Kalau ada Comment Ada Reviewers Comment Dan kita Bisa Revise Edit And Resubmit Oke Oke Ya Mungkin Itu Paper Yang Pertama Buku Oke Mungkin Dari Rekan-rekan Ada yang Bertanya Pak Adi Setiobudi Belum Prof Belum Oke Sama Bu Rusati Titik Belum Prof Belum Mbak Murni Mbak Murni Assalamualaikum Ya Waalaikumsalam Prof Bergabung Maaf Prof Bergabung Jadi Belum Ada Pertanyaan Oke Si Mbak Riris Ada 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 Pertanyaan Belum Oke Mungkin Sama Menunggu Itu Yang Paper Pertama Ya Baik Masih Tergesa Karena Untuk Administrasi Terima Kasih Nanti Saya Perbaiki Tapi Kalau Saya Lihat Novelty Papernya Bagus Sekali Mengenai Kuliner Jadi Mengenai Faktornya Tadi Ada Lima Hipotesa Kalau Saya Lihat Strength Dari Paper Ini Memang Dari Data Yang 395 Cukup Banyak Ya Dan Juga Hasil Pengolahan Datanya Dari SPSS Itu Memang Capable Gitu Hanya Harus Ada Discussion Harus Ada Konsep Framework Kalau Kita Bicara Konsep Framework Berapa Halaman Ya Mungkin Di Dalam Sebelum Metodologi Penelitian Konsep Framework Biasanya Satu Halaman Sudah Cukup Kalau Maksimum Satu Halaman Kemudian Untuk Discussion Itu Maksimum Satu Halaman Atau Manager Implication Terus Kesimpulan Cukuplah Dua Alinea Two Or Three Paragraph So Once You Have That Ibu Kokom Then You Can Send It To Me Maybe Early Next Week Next Week Oke Thank you You Welcome Jadi kita Mau coba Lihat Untuk Paper Yang Kedua Sambil Menunggu Ibu Kokom Jadi Rekan-rekan Juga Bisa 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 Belajar Untuk Memberikan Masukan Untuk Penyempunan Paper Ini Oke Mungkin Saya Turn off Camera Dua Just In case Karena Saya Internet Takutnya Agak Lemah Ini Internet Saya Mungkin Turn off My Camera Dulu Oke Nah Kalau Kita Lihat Untuk Paper Kedua Saya Akan Share Dulu Untuk Paper Kedua Ini Artikel Yang Berjudul Perilaku Generasi Z Dalam Membeli Produk Lokal Bidang Boga Dan Busana Berdasar Pendekatan Teori Of Planned Behavior TPB Teori Nah TPB Teori Ini Teori Kesenangan Saya Bu Kokom Jadi Saya Banyak Sekali Literatur Review Dari Teori Of Planned Behavior Nanti Saya Kasih Bu Kokom Tinggal Kutip Tulisan Saya Perlu Ada Teori Of Planned Behavior Tulisannya Nanti Saya Akan Kasih Dua Halaman Tiga Halaman Termasuk Referensi Pendukungnya Nanti Setelah Meeting Ini Saya Akan Kasih Ke Bu Kokom Lewat WA Mohon Bu Kokom Nanti Terima Mengenai Teori Of Planned Behavior Oke Nah Jadi Perlu Ada Abstract Di Atas Ini Ada Abstract Kata Kunci Jadi Abstract Kita Menggunakan SEM Nah Ini Saya Mau Tonjolkan Ke Q1 Nanti Bu Kokom Karena Karena Banyak Q1 Suka Teori Planned Behavior Banyak Q1 Suka Pakai SEM SEM Atau CFA Oke And then Ini Background Jadi Kita Lihat Background Again Maksud Background Ini Perlu Ada Referensi Bu Kokom Terutama Alinia Kedua Kemudian Alinia Ketiga Kemudian Alinia Keempat Untuk Teori Planned Behaviornya Kemudian Untuk Generationnya Juga Ada Pakai EY Ins and Young Juga ada No problem Kemudian Setelah Itu Langsung Ke Produk Lokal Boga Dan Busana Perlu Juga Ada Referensi Pendukung Karena Saya Tidak Lihat Referensi Cumanya Satu Setelah Itu Tidak Langsung Teori Ibu Kokom Harus Literature Review Literature Review Baru Ada Teori Planned Behavior TPB Ini Kan Dari Aizen Aizen Itu Yang Pertama Kali Orang Menumburkan Teori Planned Behavior Aizen 1985 Dan 1991 Nah Nanti Ibu Kokom Bisa Ambil Saya Punya Tulisan Itu Dan Beberapa Semua TPB NTRA Itu Banyak Sekali Paper Saya Yang Up to Date Ini Paper Sudah Lama Semua 2002 1991 Ya Mungkin Rekan-rekan Baru Lahir Itu 1991 1980 Ya Ini 2001 Banyak Sekali Ya Bisa Saya Saya Ada Beberapa Yang 2010 Punya Ada 2015 Ya Bu Kokom Nah Kalau Saya Lihat Ini Literature Review Oke Cuma Nanti Tambah Yang Dari Saya Punya Nah Ada Metodologi Penelitian Nah Cuma Inilah Yang Bu Kokom Saya Bilang Konsepto Modal Konsepto Iya Jadi Kalau Kita Lihat Ini kan TPB Teorinya Kan Dari Sini Yang Mana H1 H2 H3 Harus Ada Tanda Pananya Gitu Ini kan Cuma Tanda Pananya H1 Sikap Keniat Itu kan H1 Tulisin H1 Disini Oh Iya Disini Iya Disini Kelihatan Nggak Saya tulis H1 Iya Kelihatan Ya Kayak Gitu Ya Nanti Ada referensi Pendukungnya Nggak Kira-kira Mengenai Sikap Normal Control Ya Setelah Itu Buko Kom Setelah Nah Ini Semestinya Ada Konsepto Framework Tapi Biasanya Konsepto Framework Tersendiri Ya Metodologi Penelitian Itu Biasanya Pakai Metode Apa Sampling Apa Model Pakai Apa Ya Yang Kemudian Ada CFA Dan Sebagainya Nah Ini Ada Hasil Dan Pembahasan Atau Results Ini Bagus Sekali Hasil Penemuannya Dan Cukup Lengkap Karena Ada Pembahasan Gitu Buku Kokong Kan Beda Dengan Paper Sebelumnya Sebelumnya Hipotesi Kelimanya Ini Kemudian Ditambahkan Ini Kesimpulannya Cukup Panjang Juga Bagus Cuman Harus Ada Managerial Implication Atau Contribusinya Apa Baru Daftar Pustaka Ya Gitu Nah Ini 3835 Kata Masih kurang Kalau Mungkin Tambah Lagi Bisa Bikin 5000 Masih Bagus Ya Atau 6000 Nanti Kalau Sudah Ready Saya Akan Kasih Bu Kokong Yang TPB Mungkin Saya Akan Tunjukin Tulisan Saya Tunggu Sebentar Saya Akan Ambil Tulisan Saya Mengenai TPB Bu Kokong Kelihatan Gak Ibu Kokong Kelihatan Ini Ibu Kokong Oh Ya So Theory Frame Behavior Is Defined As A Theory Designed To Predict And Explain Human Behavior In Specific Contest Ya Saya Pakai Format Pakai Number Si Buk Kokong Nomor Tiga Lima Ini Reference Similar To The Original Theory TPB Antisiden Include Intention Behavior Attitude And Subjective Norm Ya Buk Kokong Betul Ya Nah Setelah Itu Saya Ceritain Buk Kokong Attitude Subjective Norm Behavior Control Kemudian Previous Study Siapa Coba Lihat Buk Kokong Banyak Kan Ada Di Marketing Ada Di Education Ada Di Healthcare Ya Kemudian References Coba Lihat Hanya Teori Banyak Sekali References Saya Ini Yang Berberi Q1 Kurang Lebih Empat Halaman Teori Sendiri Nanti Saya Kasih Bu Kokong Tulisan Saya Boleh Pakai Silahkan Saya Kirim Ke WA Sekarang Biar Enggak Lupa Bu Kokong Kalau Keseluruhan Artikel Itu Berapa Halaman 15 Sampai 16 Biasanya Masuk Daftar Pustaka Ya Bu Kokong Jadi Ada Yang 20 15 16 Itu Biasanya Average Ya Bu Kokong Sudah Terima Ya Bu Kokong Di WA Biasanya Paper Saya 15 16 18 20 24 Ya Kemarin Paper Saya Dengan Unja Universitas Jambi Itu 26 Ya Dengan Pak Dion Kemudian Dengan Unsri Sriwijaya Palembang Jadi Saya Itu Banyak Kolaborasi Beberapa Pukuran Tinggi Negeri Bu Kokong Kalau Kita Bicara Dari Sumatra Ya Universitas Muhammad Sumatra Utara Universitas Sriwijaya Palembang Universitas Jambi Kemudian Universitas Muhammad Palembang Universitas Bina Dharma Dari Mahasiswa S3 Saya Kemudian Ke Jakarta UI Kemudian Universitas Bina Nusantara Kemudian Pelita Harapan Di Tanggerang Universitas Islam Indonesia Universitas Uhamka Itu Punyanya Peguran Tinggi Muhammad Kemudian Universitas Di Bandung Ada Universitas Pajajaran Kemudian Universitas Satu lagi Apa ya Pajajaran Pahrengan Dan yang ketiga Itu ITB ITB Yang paling pertama kali Sudah lama sekali Kemudian Dari Bandung Ke Jawa Tengah Itu Dari Diponegoro Dengan Undip Di Tembalang Dengan Peleburan Campus Untuk Pasca Sarjana Dan kedua Dengan Universitas Di Jogja Itu Atma Jaya Dan sekarang Dengan Ibu Kokom UNY Dan juga UGM Dengan Ibu Nurul Profesor Nurul Dari Fakultas Ekonomi FEB UGM Kemudian Dari Jogja Semarang Surabaya Dengan Universitas Elangga Dengan Ibu Indri Dan Beberapa Universitas Petra Kemudian Universitas Muhammadiyah Surabaya Yang barusan Yang kemarin Saya visit Itu Bu Kokom Yang bulan 9 Dilakukan Coaching Klinik Untuk Writing Publication Tapi sekarang Alhamdulillah Papernya Sudah banyak Yang dikirim Dari UM Surabaya Karena dari Klinik Itu Bu Kokom Papernya Kurang lebih Ada berapa Yang ikut Itu Para dosen S2 S3 Ada Kurang lebih Sekitar 50 Itu Research Workshop Ada Pertanyaan Ini kok Diem Banget Rekan Silahkan On Cam Kalau Memungkinkan On Cam Kamera Ibu Kokom Masih Tetap Kamera Walaupun Macet Tetap Segar Dan Tetap Senyum Coba Lihat Gimana Anak-anak Muda Sekarang Benar Ibu Kokom Ada Pertanyaan Saya Minta Kameranya Mbak Mbak Fadila Mas Adi Mas Haris Mungkin Ada juga Beberapa Yang Di Jalan Jadi Mungkin Tolong Di Oke Minta Kameranya Don't Be Shy Oke Sampai Menunggu Juga Kalau Sampai Ada Pertanyaan Jadi Pada Intinya Visiting Scholar Ini Bukokom Dan Rekan-rekan Kita Dulu Banyak Belajar Jadi Tips Kita Publikasi Seperti Apa Jadi Mahasiswi Mahasiswa S2 Ini Membuat Tesis Dan Disertasi Jadi Tesis Disertasi Di Convert Ke Journal Kita Ada Workshop Kemudian Reviewers Prosesnya Dan Saya Aja Juga Kasih Cover Letter Kemudian Pembuatan Orchid Kemudian Cara Men-submit Membuat Registrasi Untuk Online Submission Dan Juga Kita Belajar Mengenai Academic Literature Untuk Writing Kemudian Writing Abstract Juga Jadi Sesinya Cukup Banyak Dan Juga Ada Bapak Ibu Juga Ada Pernah Kerja Kelompok Untuk Tiap Stream Tiap Disiplin Ilmu Diskusi Mengenai Penulisan Abstract Kemudian Ada Presentasi Juga Dari Rekan-rekan Untuk Memilih Jurnal Yang Q1 Q2 Dari Skopus Jadi Itulah Workshop Jadi Saya Pikir Banyak Yang Bisa Diperoleh Dan Juga Banyak Video Presentasi Saya Kira Video Presentasi Dari Rekan-rekan Dari Teman-teman Saya Yang Bisa Share Di Workshop Ini Saya Pikir Juga Banyak Juga Jadi Rekan-rekan Kalau mau Bertanya Lewat Whatsapp Silahkan Makanya Perlu Itu ya Apa Save Nomor Whatsapp Saya Jadi Silahkan Bisa Tanya Kalau Ada Pertanyaan Jadi Setelah Nanti Sesi Ini Kalau Ada Pertanyaan Mengenai Tesis Pertanyaan Mengenai Paper Pertanyaan Mengenai Research So You Can Ask Me The Question Okay Barangkali Mohon Penjelasan Tentang Tadi Managerial Implication Itu Bagaimana Okay So Managerial Implication Ya Bu Kokoh Sebagai Contoh Kalau Kita Bicara Mengenai Faktor Yang Dari Kuliner Tadi Untuk Di Jogja Jadi Kira-kira Kalau Kuliner Ini Implikasi Kemanajerial Untuk Usaha Nanti Ini Kan Wira Usaha Itu Seperti Apa Apakah Perlu Adanya Memasarkan Apakah Lebih Perlu Lebih Cendung Persustainability Kira-kira Itu Bagian Dari Diskusi Ibu Kokong Diskusi Itu Bisa Juga Kita Pakai Managerial Implikasi Atau Practical Implication Jadi Pada Intinya Setelah Hasil Result Itu Biasanya Kita Perlu Discussion Nah Di Dalam Discussion Itu Boleh Ada Namanya Managerial Atau Practical Implication Nanti Di Dalam Kesimpulan Itu Biasanya Tiga Perempat Atau Satu Halaman Buk Kokong Di Dalam Kesimpulan Boleh Ada Contribution Boleh Ada Kira-kira Hasil Penemuan Ini Penelitian Berikutnya Apa Jadi Memberikan Opportunity For New Researcher What They Want To Do After They Read Our Paper Book Kokong So We Just Give One Or Two Future Research For Them So In The Conclusion Itself It Contains Three Or Four Paragraph So Conclusion Consists Of The What The Finding Of The Research And What The Future Research Any Limitation Of The Research Or Maybe You Can Just Say That What Contribution To The Body Of Knowledge The Contribution To The Body Of Knowledge For Example The Theory Of Planned Behavior Right So That's A Contribution To To The Body Of Knowledge Which Means That Contribution To To The Theory Itself Okay So Ibu Kokom That Particular If You Look At Concept To Framework So You Got The Figure Picture Make Sure Di Dalam Tanda Panah Itu Harus Ada H1 H2 Jadi Biar Jelas Nah Nanti Di Bawahnya Itu Penjelasan H1 Sampai H5 Itu Ada Jelasin Dikit Buk Kokom Sedikitnya 1 Ambil 2 Al Linia Atau Paragraf Nah Penjelasan H1 Tadi Perlu Ada Referensi Pendukung Kira-kira Apakah Ada Penelitian Sebelumnya Yang Sudah Menemukan H1 Penemuannya Itu Apakah Positif Atau Negatif Ya kan Kalau kita Lihatkan H1 Itu kan Hanya Dua Sign-nya Positif Atau Negatif Hubungannya Ya Kan Kalau kita Bicara Kuantitatif Seperti Itu Ya Jadi Kalau saya Lihat Paper Kedua Bagus Ya Menggunakan Structure Ecosia Modeling Confirmation Factor Analysis Right Is a Very Good But Under Research Method Right So You have To Show The Sampling Method The Unit Sample Who Are They The Method How Do You Analyze The Data So The Good Thing Is Ebook Co.com And All Of You If You Want To Look At The Way Or The Structure Of That Paper Maybe You Can Download Some Of Good Articles Book Co.com Now Ebook Co.com I Can Suggest To You For Paper 1 Or Paper 2 We Can Submit The Journal Of Competitiveness So Ebook Co.com Journal Of Competitiveness Or Journal Of Sustainability Ya Book Co.com Now Unfortunately Those Two Journal They Are Q1 Ya They Are Q1 And Then Unfortunately Journal Of Competitiveness I Think Pembayaran Kalau Paper Diterima Itu Sekitar 450 Euro Berarti Kalau Nanti Sudah Diterima Saya Akan Kirim Email Ke Editor Bolehkah Minta Discount Ya Jadi 450 Euro Saya Tidak Tau Berapa Juta Di Rupiah Itu Journal Of Competitiveness Yang Kedua Bisa Juga Journal Of Sustainability MDPI Sustainability Journal Jadi Sustainability Journal Unfortunately Itu Dia Pakai Ini Journalnya Dari Switzerland Jadi Mata Negara Mata Uangnya Itu CHF CHF Itu Sebelum Discount Kurang Lebih 2000 CHF CHF Jadi 2000 CHF Itu Tidak Berapa Juta Untuk Nilai Rupiah Untuk Pembayaran Untuk Ini Nah Kemarin Paper Dengan Universitas Wijaya Dengan Ibu Profesor Sulis Saya Dapat Discount Dikasih Kurang Lebih 75% Buk Kokom Jadi Kurang Lebih Kita Baya Berapa Ya 75% Dari 2000 Kan 1500 Berarti Kita Cuma Baya 500 Oke Tadi Unsri Cepat Cepat Langsung Ini Barusan Paper Baru Diterima Ini Saya Tunjukin Ini Contohnya Jadi Supaya Ini Memberikan Motivasi Buat Ibu Kokom Dan UNY Ini Saya Tunjukin Di Email Saya Bu Kokom Kita Lihat Ya Bu Kokom Oke Ini Bu Kokom Paper Jadi Dia Profesor Sulastri Namanya Bu Kokom Jadi Ini Sebagai Contoh Congratulations On The Acceptance Of Your Manuscript And Thank You For Summiting Your To Sustainability Ini Dari Unsri Semua Jadi Unsri Topiknya Banking Industry Sustainable Growth Randa Risk Empirical Jadi Saya Itu Kerja Dengan Saya Mentor Tiga Para Dosen Sama Ibu Kokom Juga Ini Kita Coba Sustainability Dengan Isnur Hardi Profesor Sulastri Yulia Saftiana Kita Berempat Jadi Saya Mentor Sampai Paper Ini Sudah Langsung Q1 Sustainability Nah Begitu Jadi Saya Ada Trik-trik Nanti Saya Bantu Bu Kokom Sampai Submit Tapi Kita Punya Target Ini Hasil Penelitian Kita Jadi Saya Lihat Beauty Untuk Bu Kokom Karena Saya Suka Sekali Kuantitatif Ya Bu Kokom Jadi Paper Dua-duanya Itu Saya Mau Sekali Harus Ada Salah Satu Yang Kis Satu Ya Terima kasih Ini Karena Dari Satu Penelitian Itu Kita Pecah Pecah Luar Biasa Luar Biasa Itu Beauty Jadi Kita Mengkuantifikasikan Dari Penelitian Itu Menjadi Dua Paper Demikian Juga Untuk Mahasiswa Mahasiswi Yang S2 S3 Dari Tesis Atau Disertasi Satu Produk Bisa Dibuat Dua Sampai Tiga Atau Empat Paper Betul Jadi Syarat Dari UNY Juga Demikian Untuk Sidang Apalagi Sidang Hasil Sidang Akhir Nanti Sebelum Prayudisium Saya Yakin Ada Persyaratan Dari UNY Atau Puguran Tinggi Apapun Yang Di Indonesia Harus Ada Paper Disummit Ke Journal Hanya Saya Tidak Tahu Journal Apakah Mau Sinta Atau Mau Q2 Q3 Saya Tidak Tahu Tergantung Dari Universitasnya UNY Kemana Bu Ya Persyaratan Sinta 2 Sinta 2 Kalau Bisa Jangan Sinta 2 Q4 Aja Minimal 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 Kalau Minimal Sinta 2 Ini Pinter Pinter Semua Dari UNY Kalau Bisa Q3 Pinter Pinter Semua Kalau Bisa Q2 Nanti Q2 Saya Bantu Ya Bu Kokong Syarat Untuk Nama Saya Masuk Ke Paper Minimum Itu Harus Q2 Bu Kokong Jadi Saya Nggak Mau Target Q3 Q4 Lagi Kalau Nama Saya Di Paper Itu Karena Kalau Saya Sinta 2 Wah Pamor saya Bisa Turun Bu Kokong Nanti Nanti Orang Bilang Verizini Dimana Mana Ya Kan Saya Maunya Q2 Bukan Saya Sombong Karena Bukokom Karena Saya Punya KPI Jadi Saya Ada Standar Takutnya Kalau Saya Ke Sinta 2 Juga Ada Juga Ke Jurnal Yang Abal Abalan Bisa Berabe Saya Oke Ada Pertanyaan Tolong Di Kameranya Ditonjolkan Lagi Ini Memang Kalau Tidak Dipaksa Karena Saya Juga Masih Punya Utang Jadi Penelitian Yang Lalu Itu Perlu Di Klinik Juga Ini Keliatannya Kalau Tidak Seperti Ini Tidak Tidak Jadi Perlu Di Klinik Makanya Tadi Bukokom Saya Senang Sekali Mumpung Saya Baca Tadi Kirim Lewat WA Saya Langsung Kasih Feedback Nah Itu Kita Seperti Ini Enak Bukokom Ada Produktif Karena Saya Bukokom Kan Sering Ngobrol Lewat WA Lebih Maksudnya Ada Produktif Juga Karena WA Jadi Dengan Ibu Sulis Sulastri Juga sama Dari Sering WA Kalau Ada Masalah Ada Kasih Feedback Ada Kasih Masukan Ada Kasih Improvisasi Any Question You Can Ask Bukokom Jadi Nanti Begitu Untuk Submit Nanti Kita Pakai Zoom Saya Bantu Untuk Submit Gimana Kalau Nanti Saya Mau Submit On Your Behalf Bukokom Saya Bantu Seperti Itu Asal Papernya Harus Masuk Dan Juga Nanti Biar Nanti Bukokom Cepat Guru Besar Ya We need To have A lot Of Professors At UNY Ya Amin Ya Bu Kokom Jadi 2023 Ya Jadi Kalau Nanti Pengumpulan Guru Besar Saya Ke Jogja Nanti Saya Bisa Ketemu Rekan Rekan Semuanya Di Jogjak Kata Any Questions Saya Minta Kameranya Rekan Rekan Di Foto Dong Please Ada 24 Mungkin Saya Minta Si Mami Yang Foto Atau Siapa Mas Adi Nanti Bisa Foto Atau Dengan Siapa Ada Beberapa Nasfati Mbak Sara Mbak Siti Mas Lufti Nanti Kalau Ibu Kokom Rekan Rekan Mau butuh Sertifikat Sudah Mengikut Seperti Ini Nanti Kalau Saya Tanda Tangan Saya Akan Kasih E-signature Saya Nanti Untuk Kum Untuk Mereka Yang Guru Untuk Jadi Bagus Juga Kalau Ada Sertifikat Mungkin Elektronik Sertifikat Apalagi Yang Ini Bagus Sekali Yang Background Ada Background Ini Bagus Nanti Kalau Butuh Tanda Tangan Saya Untuk Sertifikat Untuk Mahasiswa Saya Akan Bantu Saya Akan Kasih E-signature Nanti Kalau Kalau Gitu Persensi Bu Mami Minta Minta Tolong Oh Iya Bu Sipentar Mbak Eti Mbak Asri Mbak Sri Mbak Siti Mas Lufti I need Your Video Mbak Mbak Feby Oke Someone Need to Take Foto Maybe Mbak Riris Ini Lengkap Ini Mas Lufti Ada Dimana Itu Baru Dari Restoran Ya Sedang Di Jalan Nanti Bro Maaf Mbak Riris Siapa Yang Mau Bantu Foto Please Don't Forget To Send Me The Photo Ya Saya Foto Tadi Tidak Ya Ya Nanti Saya Kirimkan Thank You Oke Any Questions Ya Mungkin Ini Karena Masih Semester Satu Ya Jadi Teman Teman Masih Agak Blank Tapi Nanti Saya Kasih Nomor WA Saya Kalau Mereka Mau Tanya Di saat Nanti Mau Mengajukan Proposal Nanti Kalau UN Yang Mau Butuhkan Promotor Atau Pembimbing Dari Luar Kalau Itu Boleh Saya Bantu Bukokom Yang Bagi Tapi Penelitnya Harus Bagus Jadi Biasanya Saya Mau Bantu Tapi Harus Juga Kerja Keras Gitu Jadi Kalau Saya Supervise Student Tapi Student Yang Enggak Mau Kerja Keras Jadi Repot Juga Saya Jadi Saya Banyak Bimbingan Saya Dari Diponegoro Undip Di Tembalang Barusan Saja Selesai Bimbingan Dengan Mufadol Dengan Profesor Mustafid Jadi Kita Bimbingan Lewat Zoom Itu Dan Mempersiapkan Untuk Sidang Proposal Itu Bukokom Jadi Rekan-rekan Di sini Kalau Semesta Satu Juga Mulai Dari Sekarang Juga Harus Dipikirkan Nanti Belajar Topik Kira-kira Nanti Penulisan Abstrak Nanti Jangan Lupa Dan Harus Perlu Dipraktek Jadi Perlu Di Exercise More Misalnya Untuk Penulisan Abstrak Kemudian Penulisan Literature Review Kemudian Bapak Dan Ibu Kalau Bisa Nanti Dengar Lagi Dari Video Presentation Saya Ada Beberapa Kasih Banyak Sekali Video Presentation Link Mohon Nanti Dibuat Satu Folder Jadi Nanti Pada Penulisan Tesis Atau Penulisan Artikel Di Semesta Tiga Atau Itu Bisa Nanti Didengar Lagi Oke Nanti Bukokom Target Kita Untuk Paper Satu Dan Paper Dua Nanti Kalau Sudah Ready Dikirim Saja Mungkin Satu Dulu Nanti Semampunya Coba Nanti Nanti Saya Akan Baca Kalau Nanti Nggak Make Sense Atau Apa Kalau Masih Belum Paham Saya Lihat Lagi Asli Bahasa Indonesia Nanti Kalau Benar-benar Itu Saya Lihat Lagi Dari Indonesia Saya Bantu Supaya Bagus Terima kasih Ini kemarin Agak terburu-buru Atau Teman-teman Mau Share Apa Hasil Diskusinya Atau Sudah Cukup Nanti 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 Seandainya Mereka Butuh Nanti Di Saat Khusus Nggak Apa-apa Bu Kokom Nanti Mereka Kalau Mau Butuh Ada Sesi Lagi Untuk Tanya Jawab Mereka Kalau Belum Siap Nanti Bisa Nanti Dibikin Link Lagi Nanti Untuk Waktunya Baik Termasuk Mungkin Kalau Tadi Mau Klinik Proposal Yang Sudah Ada Supaya Masuk Kita Adakan Khusus Jadi Di Luar Ini Seperti Tadi Kalo Kami Banyak Utang Misalnya Tapi Punya Draft Biasanya Kalo Sudah Memenuhi Persyaratan Administrasi Terus Kurang Effortnya Sehingga Terbengkalai Baik Siapa Mbak Asri Mau Tanya Mana Mbak Asri Kalau Ini Gini Prof Jadi Kami Ada Tugas Pelajaran Metopen Untuk Proposal Jadi Feby Disini Menggunakan Metode R&D Research And Development Disini Ibu Endang Menuliskan Bahwa Harus Ada Variable Operasional Tapi Tidak Feby Tidak Belum Mengetahui Apa Variable Operasional Itu Untuk Semua Metode Digunakan Atau Hanya Metode Tertentu Metode Tertentu Biasanya Untuk Variable Itu Untuk R&D Biasanya Lebih You Can Play Around With That Okay So It's Not Certain Basically You Can Try It's Just Like Tire And Arrow Jadi Banyak Paper Paper Kalau Nanti Mbak Feby Mau Cek Di Google Scholar Atau Di EBSCO Atau Dari ProQuest Jadi Lihat Aja Beberapa Jurnal Tidak Perlu Yang Baru Coba Lihat Penentuan Variable Variable Coba Dilihat Di Halaman Tengah Tengah Biasanya Di Metodologi Penelitian Ada Dan Coba Dicek Begitu Nanti Anda Baca Baru Bisa Tahu Apakah Variable Untuk Ditentukan Short Answer Yes Or No Bisa Ya Bisa Juga Tidak Jadi Tergantung Konteks Konteks Oriented Terima kasih Prof You Welcome Oke Teman-teman Bagaimana Masih ada Atau Mungkin Kemarin Memang Harus Kerja Keras Ya Harus Kerja Keras Ini Mumpung Ada Apa Ada Prof Bisa Memberikan Masukan Yang Banyak Jadi Kalau Memang Mungkin Sudah Terbiasa Langsung Jun Iya Betul Oke Silahkan Ada Lagi Mas Haris Mungkin Mau Tanya Dengan Rencana Tesisnya Itu Bagaimana Belum Belum Ini yang Yang Mau Sidang Proposal Siapa Ada yang Sidang Proposal Betulnya Ada Tapi Tidak Masuk Ya Mungkin Sidang Hasil Belum Ini Belum Ini Masih Semester Satu Semua Ini Semester Oke Ada Pak Adam Pak Adam Pak Adam Tadi Paper Kita Sudah Direview Dan Katanya Bisa Masuk Q1 Tapi Dengan Beberapa Catatan Nanti Kita Perbagi Itu Baru Cover Aja Prof Penelitian Kita Berlaporan Jadi Lapa Itu Tadi Baru Kita Apa Namanya Kompilasi Kompilasi Untuk Dimitakan Video Mohon Maaf Saya Terlambat Karena Saya Pikir Tengah 8 7 30 6 30 Ya No problem Ya Nanti Itu Saya Sudah Kasih Feedback Mungkin Kalau Ada Pertanyaan Pak Adam Nanti Tinggal Konteks Saya Tadi Direkam Kok Ini Yang Feedback Yang Dari Paper 1 Paper 2 Jadi Kita Targetin Q1 Ya Pak Adam Karena Tadi Saya Sudah Bilang Ada Dua Journal Journal Of Competitiveness Dan Journal Sustainability Journal Hanya Nanti Kalau Nanti Diterima Dipikirkan Saja Nanti Kira-kira Apakah Ada Budget Itu Dari UNY Kalau Nanti Ke Q1 Yang Tadi Karena Dua Journal Ini Unfortunately Untuk Open Akses Karena Open Akses Harus Bayar Itu Open Akses Oke Oke Nanti Coba Kita Lihat Ada Juga Yang Free Kalau Mau Yang Q1 Q2 Cuman Agak Lama Tapi Yang Free Ini Bukan Open Akses Jadi Sebagai Contoh Papernya Kalau Sudah Diterima Misalnya Nanti Mbak Fadila Ramadhan Mau Baca Papernya Sudah Di Establish Tidak Bisa Harus Bayar Dia Atau Librarinya Harus Menjadi Member Supaya Bisa Download Kan Gak Open Akses Oke Tidak Ada Masalah Nanti Coba Kita Pelajari Lagi Dan Cari Pantin Oke Oke So Any Questions Before We Finalize Then We Can Just Have Another Session Again Bu Kokom Just In Case Kalau Nanti Kalau Ada Pertanyaan Lagi Atau Nanti Setelah Tahun Baru Just In Case Kalau Ada Kira-kira Kera Gura Guan Atau Masih Pertanyaan Nanti Bisa Nanti Diatur Kira-kira Buat Satu Sesi Lagi Sengaja Atau Apa Untuk Kita Tanya Jawab Tapi Tolong Disiapin Pertanyaannya Baik Terima Kasih Alhamdulillah Kita Sudah Sampai Di Penghujung Karena Ini Dari Jam 6 Tadi 6.30 Terima Kasih Teman-teman Mungkin Kita Tindak Lanjuti Pak Lutfi Bumami Tadi Dengan Persensinya Jangan Lupa Nanti Kita Sudah Mengikuti Setengah Semester Ya Ya Mestinya Identik Dengan Satu SKS Ya Mudah-mudahan Nanti ini Bisa menjadi Tambahan Sebagai Istilahnya Surat Pendamping Ijasa Surat Pendamping Ijasa Mudah-mudahan Itu Bisa Dilakukan Terima kasih Prof. Ferry Sama-sama Nanti Setelah Bulan Januari Setelah Pada Ujian Sekalian Kita Akan Buka Tanya Jawab Sekalian Untuk Memperbaiki Tadi Piper Pipernya Satu dan Dua Ya Di samping itu Juga Barangkali Ada Teman-teman Yang lain Yang mau Mengklinikkan Supaya Ya Bisa 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 Dilakukan Oke Terima kasih Sekali Terima kasih Mungkin Karena Ini Juga Menjelang Lidup Dan Menjelang Ujian Sehingga Teman-teman Cukup Sibuk Terima kasih Kita Akhiri Saja Terima kasih Sukses Selalu Buat Rekan-rekan Sehat-sehat Selalu Dan All the best Terima kasih Sudah undangannya Untuk Ke UNY Dan Semoga Saya bisa Datang ke Yogyakarta Nanti Selalu Contact Dan Nanti Ada WA Saya Mungkin Jangan suka-sukan Mau Contact Saya Lewat WA Ngobrol Atau Mau Any Question You can Ask me Thank you So much All the best So Have a Wonderful Evening So I just Would like To say Thank you To UNY Dan juga Ibu Kokom Dan Rekan-rekan Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh 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 Wabarakatuh